Selamat malam semua teman-temanku, ketemu lagi dengan saya dari Ubud. Kalau minggu lalu kita melihat keadaan di Malioboro, malam ini kembali tenang di Ubud. Kapurnya sudah ketemu, beberapa teman-teman sudah mengupload materi walk to the future. Tidak akan ketinggalan sebetulnya sekarang itu, karena 3-4 jam Dini Andriani malam juga sudah ada di bandara. Sudah sulit kita sekarang agak telat, karena harus tes antigen, ya sudah di Ubud lagi Margareta. Topik malam ini sebetulnya akan berlanjut, mungkin 2-3 pertemuan, kemudian ke pertemuan lagi, bisa 4 pertemuan lagi. Karena topik ini menjadi penting, ya akhirnya aku enggak telat, Nelly Martin. Topik ini menjadi penting menurut saya saat ini karena keadaan keuangan dunia yang sedang bergeser ke dunia farmasi. Kalau kita di bisnis yang biasa, di pelatihan, di perdagangan, yang tidak terkait dengan industri ketakutan. Saat ini bisnis terbesar di dunia namanya industri ketakutan. Kena orang ketakutan, orang makan vitamin, orang ketakutan, orang vaksin, orang ketakutan. Orang belanja lebih banyak, ya di akang, makasih jalan malam. Spending untuk sesuatu yang enggak penting. Untuk sesuatu yang dulu tidak pernah dipikirkan, masker dan sebagainya. Fear industry menjadi mendominasi dunia saat ini. Lalu, uang yang ada, uang yang beredar, di mana peluangnya? Nah, ini dia, di mana banyak bisnis yang kolaps, tentu ada yang akan tumbuh, walaupun perlu waktu. Banyak bisnis yang bangkrut, banyak sekali. Shifting pasar, pasar yang berubah, yang shifting. Bergeser, berpindah, teknologi seperti aplikasi booking.com yang mengubah perilaku pelanggan untuk hotel. Penyebarannya menjadi lebih luas. Persaingan karena gambar, karena harga, dan sebagainya. Fleksibilitas kita memilih jadwal pesawat. Saya bisa memilih Bali, eh, Yogyakarta, Bali langsung. Atau saya meminta aplikasi traveloka memilihkan. Saya tinggal lihat budget yang sama, tapi saya memilih transit, sengaja. Transit, sengaja. Ke Jakarta dulu, ambil barang, ada acara keluarga, dan sebagainya. Nginap sebetulnya di rumah, lalu terbang ke Bali. Pilihan. Ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan yang membuat konsumer behavior, perilaku pelanggan, menjadi berubah. Dunia sedang berubah total. Luar biasa. Pertanyaannya. Ingat baik-baik. melakukan hal yang sama, berulang-ulang, dan berulang-ulang. Mengharapkan hasil yang berbeda. disebutnya insiniti, atau sinting. Edan, sinting. Ada Yuki nggak ya? Kalau Yuki dia senang nyatutin nanti, dia sumberi. Melakukan hal yang sama, berulang-ulang. Anda boleh ketik ulang ya, nanti tinggal di copy sama teman-teman. Melakukan hal yang sama, berulang-ulang. mengharapkan hasil yang berbeda adalah insiniti. di pandemi ini sudah tahu. kamu di bisnis apa? Nah, Rina, makasih. Insiniti, atau sinting. Rina, tambahin dalam ini sinting. Reza Nasetian. Ma'ala isya lalahi. Horat. Oke, jadi belakang-ulang, berulang-ulang, mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi, melakukan hal yang sama sekali lagi. Berpikita Ayu, Rudi, Sansun, mengharapkan hasil yang berbeda disebutnya sinting. Yudi Sutrisno, ya. Albitensi nih ngomong. Yuki, makasih. Insiniti. Evi. Nah, metode mengajar dengan cara seperti ini, Anda mengetik ulang, maka Anda akan mengingatnya. Tuh, Samuel Adi mengetik ulang. Lidnawati mengetik ulang. Maka kamu akan ingat. Aduh, gue lagi terjebak nih. Melakukan hal yang sama, berulang-ulang. Situasi berubah. Dunia berubah. Bisnis MLM yang mengandalkan sistem support. Ya, Johnny Sudrajat. Susah. Kenapa? Karena dulu dilakukan dalam jumlah yang besar, seminar. Seribu orang, dua ribu orang. Sudah, gak mungkin lagi. Sudah, gak mungkin lagi. Jadi, perlu strategi yang baru, cara yang baru. Rumus sukses tahun lalu, belum tentu bisa dipakai tahun ini. Ya, supaya bisa dibaca lagi nanti, betul, Bu Tuti. Dan dengan begitu, ya jadi kita ingat, Margareta Wediastuti. Ya, belum berubah. Elvin, makasih, Elvin. Maksudkan hasil yang berbeda tuh. Hanksinting, Albert Einstein. Enggak bisa. Kak Dinik, terima kasih. Waktu Anda ngetik, Anda memahami. Teman-teman di asuransi nunggu. Membuat suasana pertemuan di Zoom. Nah, itu Sinting juga itu. Orang Bali hebat, namanya panjang-panjang. Sinting. Sama, tapi dengan cara yang gak tepat. Umpul, seribu orang. Pada pembicara buat acara seribu orang. Enggak bisa. Jadi, nih, Andriani ini berganti strateginya. Bukan dipaksakan dengan cara yang sama. Bahwa Cahyono, Tari, Dasim, Bolen, Horas, melakukan hal yang sama, selesai dan selesai, mengharapkan hasil yang berbeda. Kenapa? Dia masih melakukan hal yang sama. Betul untuk konteks tentu dengan sikap yang berbeda, dengan cara yang berbeda teknologi. Tetapi teknologi gak bisa mengadetasi jumlah yang besar. Tadi dalam satu ruangan. Gak ada spasenya. Apa perbedaannya di rumah masing-masing? Nyatet langsung pakai mobil biru di kumuh kuning. Oke, keren-keren. Tapi ini kalimat lama sebetulnya. Oke, kalau begitu. Ambrosius. Hebat dia. Saya senang sama teman saya ini. Ambrosius Batak. Kalau begitu, penuh cara berbeda. Betul. Cari, cari. Saya mencari. Waktu awal pandemi, saya kepingin sekali ikut susah. Ikut nol. Dan terjadi. Lalu saya amat, apa yang terjadi dalam pikiran saya, dalam benak saya, dalam sikap saya, kalau saya gak punya apa lagi, Devi, Parma, Nasari, Sunyoto, Makasih, Lili. Betul. Ketemu offline energi beda. Betul. Betul. Budi Sageri. Betul. Nah, kalau cara-cara yang berbeda. Saya memilih nulis buku. Misalnya. Ini jadi akang. PKN. Nulis buku dengan cara yang berbeda. Memasarkannya. Saya kepingin juga, Yanni, pikir, juga dapat benefit dari bisnis ini, dari buku ini. Saya memindahkan cara distribusi untuk Prabowo. Saya pindahkan. Alina, Alina, Alina ya, lama sekali gak ketemu kita ya. Alina hebat. Banyu orang hebat. Apa nih? Nganjuk. Nganjuk ini, pasti. Cara yang berbeda. Belum luar biasa hasilnya. Pikirkan lagi. Ya, makasih, Picu. Makasih. Kalau Picu ngetik ini, jadi teringat kembali. Oke, perlu ganti, ganti strategi, ganti cara. Bagaimana membangun sikap baru, menggunakan hijrah sikap, cepat, harus cepat. Gak bisa lagi kita lambat. Saya pun terus nyari ide, yang bisa berguna buat orang banyak. Bukan lagi buat saya. Teman-teman bayangkan, bagaimana saya bersyukurnya. Bersyukur sekali mendapat hikmah, mendapat hidayah apapun, gak namanya ya, Agus Adiputra. Makasih. Saya biogak. Aduh, ada senyum nih. Gurunnya bilang, Bapak, senyum. Udah senyum? Kurang senyum? Oke. Udah senyum, tapi kena sakit. Bang nafasnya. Jangan begitu pake nafasnya frustasi. Lalu saya dapet ide, senyum ini gak cuman fisik, mental, psikis, spirit. Kamu di mana, di mana nih menemukannya? Tiba-tiba liat videonya Seth Guru. Kalau bangun pagi kamu senyum, 20 tig di pagi hari, Rinaldo. Itu ya, Nelly, makasih. Tapi pagi harinya kapan? Alina. Ariana, kapan? Jam berapa? Rinaldo. Saya tanya ke bawah sadar saya, pas bangun pagi itu top. Oke, pas bangun pagi. Besoknya lupa. Alos, oke, saya latihan-lat, latihan gitu. Alos, saya tunggu, bangun, setiap bangun saya. Nah, nanti ada yang bikin stiker ini. Saya deman, nanti ada yang bikin stiker 20 menit. Bangun. Langsung matanya masih merem. Matanya masih merem nih. 20. Lihat jam, waduh, masih jam 2. tidur lagi. Tidur lagi. Saking kepengen tahu nih. Set, bangun. Nenyum, sampai kita kelemah hati itu. Astaga, astaga 4. Jadi bayangkan, waktu saya menguji coba metode ini, setiap saya bangun, keluarga. Itu nunggu stiker ini. Ya, malah nggak mikir, dia lucu-lucu. Cuma senyum doang. Senyum doang. Mengubah fisiologis. Mengubah fisiologis. Berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Saya melihat ada gambaran saya senyum. Padahal sedang nggak senyum. Siang, hari, sore. Oh, wow. Unik nih. Unik nih. Kok bisa gini ya? Menghadapi persoalan dan sebagainya. Ah, ini dia. Ini akan saya ajarkan. Ini akan saya ajarkan. Ini akan saya ajarkan waktu itu. Saya udah ketemu nih. Saya coba mengingat-ingat teorinya, dasar ilmunya, yang nanti menjadi judul buku. Berikut ini, sebelum yang di Bali ada. Jadi, di Ubud ini saya menulis satu buku, tapi dapetnya dua buku. Yang pertama tentang senyum ini, ada seperti buku. Repetisi masih kebiasaan. Ya, Syarifuddin. Repetisi adalah percayaan pertama. Pengulangan itu adalah pelajaran yang ini. Yang pelajaran awal kita. Saya juga, ya, Odi Sansun. Saya penggemar set guru. Pakai hati set gurunya. The power of smiling. Early in the morning. Di situ, kuncinya itu bangun pagi. Bangun lagi. Kadang 30 detik. Iya. Kadang lebih. Ini, saya lati. Saya lati. Dia berpikir di anak muda ini. Renaldo, nanti coba konek-konek sama ini. Dia menguasai ilmu dasar saham, sikapnya, attitude-nya. Attitude bagaimana diberintestasi, jauh lebih penting daripada metodologinya. Itu dia, Renaldo namanya di Batam. Senyum. Senyum pagi. Senyum. Gak ada alasan apapun. Bukan karena melihat matahari terbit, kita senyum. Bukan karena. Bukan. Hanya senyum. Tetapi, yes, 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 Untoro Prabowo ini. Bukan di Alfa, tetapi di Teta. Yes. Untoro Prabowo, buku terbaru ini judulnya Perbesar Wadah Rejekimu. Kami Sandra, Terima kasih. Apa kabar? Judulnya gini, Perbesar Wadah Rejekimu di atas. Bawahnya, Teta. Teta. Bukan di Alfa. Anda boleh lihat tuh, yang namanya Nabi, Wahli Songo, dalam keadaan biasa, mereka ada di gelombang Teta. Memang perlu penelitian lebih lanjut. Tapi diakini, diakini, orang-orang yang dianggap suci ini, jangan sebut suci, orang hebat ini, orang sakti ini, berada di gelombang Teta. Ya, Dati Nilamzari, Insya Allah, Istiqomah. Ya, gelombang Teta. Jadi, buku yang baru ini, Perbesar Wadah Rejekimu, judulnya gelombang Teta. Belum selesai. Saya berdoa, bagaimana orang dapat manfaat dari buku ini. Saya berdoa, muncul ide, ajarkan, sebelum buku yang jadi. Di gelombang Teta. Dan desainnya. Saya ketemu hari Kamis, jam-jam sebelasan di Jogja, di Penerbit Jogja. Penerbit Pohon Sahaya Jogja. Saya berdiskusi. Bagikan, mulai bagikan. 30-an orang dilatih, 30 orang berhasil, 50 orang dilatih, 50 orang berhasil. yang mengagetkan saya adalah, kalau misalnya 90% dapat manfaatnya, yang mengagetkan saya adalah, bila peserta berlatih dengan benar, 100 orang berlatih, 100 orang dapat manfaat. Gila, betul, gila. Saya bersyukur, makasih Tuhan, makasih Engkau masih memberikan aku kesempatan, bisa memberikan yang terbaik. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, ngapain lu ke awal tugas, ngapain lu sekolah mahal-mahal. Saya bilang, saya berguru pada guru yang terbaik. Bukan ingin menjadi yang terbaik. Karena saya ingin memberikan yang terbaik. Yes. Bangun tidur, gelombang otak setang di teta. Langsung. Karena kalau kita nunggu lagi, dia turun lagi. Kita ini manusia biasa. Tapi saya ingin mengajak teman-teman berlatih. Banyak kejut yang terjadi. Betul. Di Arte, halo, ini orang hebat, orang Bali, anak muda, imunnya banyak. Kita belum ketemu lagi. Saya baru semalam sampai beli Arte. Saya senang diskusi sama dia. Gelombang teta. Dan mempertahankan teta ini di sehari-hari kelasnya wali. Wali Songo. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Dilatih. Dilatih. Saya mungkin sehari-hari di Alfa, kadang-kadang teta, tergantung. Masih terus berlatih. Namun saya baca literatur yang meng-confirm saya, kalau yang biasa sholat tahanjut saat itu masih di gelombang teta. Iya. Tinggal dilihat. Kalau dibangun langsung, mempertahankan state itu, mungkin masih teta. Kalau bersiap-siap dulu dan sebagainya, ada aktivitas yang lainnya, otak kita ini gampang sekali dia. Dia meningkat getarannya, gelombangnya. Cepat sekali. Bangun tidur, mulai itu dia perlu waktu. Jadi dia, jadi kalau dibangunkan oleh jambeker itu paling berbahaya. Sekali lagi, bila Anda dibangunkan tidur dengan alarm itu paling berbahaya. Kaget ya. Di bangun-ubut ini saya belajar, bangun, harus ke kanan dulu, diam dulu, bergerak dulu dan sebagainya. untuk melancarkan peredaran darah, otak, minum air agak panas. Bukan air anget, agak panas. Sama-sama saya jadi kebiasaan. Sebelum acara tadi, sebelum mulai, saya minum air panas. Bukan agak panas, panas. Letakkan di bawah lidah, lalu didorong, minumnya. Ada cara minum yang membuat asik sekali. Sekali lagi, gelombang tetap. Saya tidak ingin membahas gelombang tetapnya karena literaturnya di Google banyak. Saya tertarik mengajarkannya. Mengajarkannya. Berdoa mohon. Hanya sebuah ide pagi. Nanti kita ngatakan dengan nafas mocopat Anda bisa mempertahankannya. Apakah Anda boleh jadi wali? Boleh. Apakah Anda bisa jadi wali? Bisa. Sekelas wali. Lancar usiana supaya menghangatkan. Kalau di sini mengaktifkan kelenjar tertentu di bawah lidah, lalu membuat hangat, memperlancar, memperendaran darah, apa-apa lah. Bagus sekali. Agak panas minumnya. Sebetulnya, seorang suster di Rawati di Sirebon, waktu itu ada retek, saya datang tengah malam, dia kasih saya, dia bilang, maaf mas, saya gak ngasih minuman yang manis, tapi air panas. Dia kasih tau waktu itu ya. Waktu itu saya mulai terbiasa. Nah, balik lagi. Gelombang Teta. Kalau begitu Anda berlatih ini, Anda berlatih di Gelombang Teta. Gelombang Teta ini mengatrak. Kenapa mengatrak rejeki yang Anda sudah canangkan? Ada intensi saya di sana, betul ada intensi saya, ada doa saya, betul. Tapi bukan itu. Saya menanamkan satu outcome. Dan saya mau-mau lihat bila saya berhasil, saya tes model ini. Saya tes. Saya meyakinkan banyak orang. Rejeki kamu akan kamu tarik kembali. Pelang-pelung, 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 sampai saya ngeri baca testimoni ya. Puluhan, ratusan bersaksi. Kok hari ini mudah dapat rejeki, kok omset naik, dan sebagainya. Malam ini. Malam ini, malam ini, malam ini, kapus hijurnya mana? merah hijau, merah, merah. Malam ini ada rahasia berikutnya. Rahasia berikutnya. Rahasia berikutnya. Nah, ini whiteboardnya nih. Jangan bangun, nyingir. Oke. Omset naik. Iya. Iya, iya, iya. Setuju. Dan saya terharu. Saya tidak selalu orang bilang, kamu ngapain gak cas mahal? Ngapain? Setiap orang punya rejeki masing-masing. Saya percaya itu. Saya punya mindset, mungkin ada delapan tahun yang lalu. Rahasia memperlancar rejeki. Siwen Garyani, apa kabar? Rahasia memperlancar rejeki. Perlancar saja rejeki orang lain. Eh, mana ya kalimat itu? Sementara saya cari. Sebenarnya. Mana? Saya tenang mengejut itu. Oke, silahkan ketik ulang. Rahasia memperlancar rejeki diri. Oma, perlancar saja rejeki orang lain. Rina Mati, bangun senyum. Saya senyum lagi. Ya, salam Bernard. Saya senyum lagi, Rina Mati. Kebangun lagi, saya senyum lagi. Sampai saya bangun beneran. Oke. Oke. Oh. Tuh, Evi. Bagus tuh. Rahasia memperlancar rejeki diri adalah cerita ayu. Orang lain aja diperlancar rejeki. Rudi Sansun. Yudi Akang. Rudi dan Yudi ini. Itu. Apakah saya ada masalah menghadapi persoalan dalam ini Budi Sandefi pada saat pandemi ini? Ada. Orang Lili Bangkalan. Ada. Gak masalah. Gak usah dipikirin. Arief. Oke. Tuti. Saya mau nulis dulu ya. Johnny Sundaranjad. Makasih. Iya. You won. Saya mau nulis dulu nih. Rejeki atau hoki. Bicu. Saya butuh galaksi. Rejeki atau hoki. Atau hoki ya. Apakah Anda percaya? Tommy Chandra. Wah, enggak ketemu Gito pas balik ya. Kan pempek tuh. Oke. Nanti Anda screenshot nih Johnny Sundaranjad. Perbanyak sedekah. Oke. Tapi ini mindset-nya berbeda. Perlancar rejeki orang lain. Sedekah satu hal yang berbeda. Jadi makna sedekah, makna pelancar rejeki orang lain, dua hal yang berbeda. Sedekah dengan sikap apa yang tangan kiri lakukan, kebaikan tangan kiri lakukan, tidak perlu tangan kiri lakukan, itu keren. Bersedekah tanpa mengharap return, itu keren. Bersedekah untuk memperlancar rejeki, saya menganggap nilai dari kalimat dalam kegiatan ini, tidak terlalu spiritualitas. Jadi teman-teman bilang, lu menyersedekah untuk memperlancar rejeki lu, silahkan. tetapi value dari pernyataan ini, value di kegiatan ini tidak di kelas spiritualitas. Kalau Anda mengatakan, rahasia memperlancar rejeki, perlancar aja rejeki orang lain, perlancar aja rejeki orang lain, perlancar aja rejeki orang lain, saya ngasih contoh kemarin, 8.000 pramex, ada sewa mobil 200.000, dan nggak masuk akal, saya juga tidak buru-buru. Terima kasih, Demi Ibrahim. Mindset berdampak pada hasil. Oke, jadi, makasih jenis terajat, Kutu Eka. Saya lagi nulis dulu. Saya nulis ke bawah sini, supaya nggak bersin. Jadi, seringkali, teman-teman mengatakan, oh sedekah milik orang Islam. Tidak, sedekah milik umat manusia. yang penting sikap sedekahnya, intensi dalam sedekahnya. Bawah dia, ya no. Oke, nah, ini dia. Halo, tolong di-print. Di-print, di-print. Apa layarnya di-print. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya? Rejeki atau hoki ada di mana-mana? Anda print screen? Ya, karena slide ini akan dihapus. Dan nggak boleh nanya lagi, nanti dia hilang. Tolong di-print nanti dibagiin ke saya ya, di grup ya. Rejeki atau hoki itu ada di mana-mana? Percaya nggak? Kalau Anda percaya nanti telur, Anda boleh sebarkan ke, ke apa? Ya, jenis terajat, terima kasih. Anda boleh bagikan di Instagram, Anda boleh bagikan di ini, supaya banyak orang terinspirasi. Ajarin ke orang lain, pagi senyum lho, pagi senyum lho. Nanti ajak lagi di grup itu. Nah, makanya saya punya ide, oke, saya tahu kalau saya mau jual e-book saya 300 ribu, tadi dah semulun, makasih, koras. Laku. Sudah saya tes. Tapi saya nggak, saya kepingin hari itu muncul adalah Tan Penyelian Herma, hari itu muncul adalah ini, tuh, orang suruh baca dulu deh, habis itu dia terserah mau sedekah berapa, mau nyumbang berapa. Idenya muncul, mengajak orang bukan membeli e-booknya, ikut donasi. Nah, ini dasar berpikirnya. Rezeki, hoki itu di mana-mana, dating langsung, reseptor saya kini, amin. Nanti posting, silahkan. Saya Nilam Sari tadi percaya, saya pikir, percaya bahwa, kenapannya, saya Evi Erduiati percaya, saya kanin percaya bahwa, rezeki, hoki. Nah, ini nanti disebarin, di Instagram saya percaya bahwa, Rina, ya ini, ini kami ketik itu, saya percaya bahwa, believe ini dulu, Jadi di dalam NLP, sebelum kita bahas metodologi, teknik, dan sebagainya, saya percaya, saya Reza, saya percaya, sebut nama sendiri juga boleh. Saya Untoro, saya percaya. Saya Kani Nid, saya percaya. Saya pikir, saya percaya bahwa hoki ada di mana-mana. Ini cuma pilih yang mana. Saya Evi Eryati. Saya Devi, saya percaya. Karena Anda percaya, saya bejo selamat. Ivan, ada Melioga, ada Reina. Bejo selamat. Keren namanya. Bejo selamat. Hebat. Hebat. Itu, percaya dulu. Tembangun belief, Syarif Udin. Dan Idawayu Widya Rini. Tembangun belief, saya Lisnani, saya percaya. Saya Arimbi Hendriastuti, saya Francisca, saya percaya. Saya Ambrusius Baata. Nama, saya John Wiener, saya percaya. Wah, ini manusia hebat. John Wiener lagi di mana, John? Semalam ketemu saya di Bali. Sekarang di mana? Sudah nyamati Surabaya belum? Ini orang biasa. John Wiener. Dedih, hadiat. Saya percaya. Agus Adiputra. Penting. Marni Putri. Saya percaya, saya. Mas Kodok itu kok. Bawa Cahyono di Sansen. Oke. Semen. Laksin dari siapa. Semen. Iya. Siti. Oke. Yosyebah Wahyuningrum. Wow, namanya ya. Nah. Begitu Anda percaya rejeki di mana-mana, ingat nih, kita ngomong lagi di Delta nih ya. Ini bukan kelas umum nih. Bukan kelas yang biasa lagi. Kalau kamu percaya, Kuspita Sari, di level gelombang otak Al-Alpha, Eri, Rayugo, Aji, Pandutri itu, Alina. Tapi karena percaya di level gelombang otaknya, Wali. Wah, masih ketahanin di pasar. Oke, jenuin. Gelombang otaknya orang hebat, orang suci, orang sakti tadi. Tiba-tiba apapun yang nilai jadi rejeki, jadi hoki. Kenapa saya banding mengatakannya? Sudah alami. Saya sudah alami. Bagaimana bisa jam setengah 12 malam, jam 1 malam, saya buka Facebook, DM, atau ada order, uang yang saya butuhkan untuk buku di Jogja. Jumlahnya persis yang saya pikirkan. Lagi di gelombang, Teta. Saya Hartono. Nah, jadi Hartono dan kawan-kawan lain, kenapa saya melatih Anda di gelombang Teta? Karena gelombang ini yang mau kita pakai. Di titik gelombang ini. Budisan. Saya membiarkan tuh, teman-teman mau transfer banding. Oh gitu ya? Kita sama terdampak pandemi, tabungan habis, dan sengaja saya habiskan, saya bagi ke teman-teman, yang jumlahnya nggak besar, berapa juta, saya transfer ke teman-teman yang bersama trainer, teman-teman lama, akan lama ini. Supaya duit juga saya juga habis lah ya. Saya bagi-bagi kan. Saya dapat rejeki tanpa saya kerja, 100-25 juta. Awalnya saya stres di pandemi itu, kok bisa dapat uang sebanyak ini? Oke, selain persiapan, saya bagi-bagikan juga untuk teman-teman. Nah, pada saat kami provendananya mulai habis. Mulai habis. Ariana. Jadi, saya percaya, ini waktu di pandemi, saldo habis, mobil udah kami jual, nanti kami beli lagi mobil luxeo, kami ingin eksplor, ini jadi relawan. Saya ajak anak-anak. Beresiko, karena mau beli bensin, mesti dihitung. Mau makan, mesti dihitung. Mas Samba Susul, keren, adiawan. Sama ya. Karena habis, bangkat trip yang kedua, hidup penuh rejeki dan hoki. Nanti Winoto, ada lagi ilmu itu. Kalau membangun afirmasi, ada lagi ilmunya. Di Indonesia ini banyak sekali yang ngajarin, tetapi kadang-kadang dasarnya teorinya gak kuat. Orang lagi dapat hoki, dibilang nular, nular, nular. Gak mungkin nular. Jadi dibangun dulu belief-nya. Memutuskan itu kegiatan. Nanti saya jelasin lagi. Satu-satu. Untuk di mana-mana. Belief ini, value ini saya bawa. Dan saya nyampe Bali. Saya bisa nginep Bali gratis, di beberapa hotel teman-teman saya gratis, antara senang dan sedih. Makan dan sebagainya. Orang bilang, wah kamu pasti sedang, kamu sudah financial freedom nih. Enaknya hidup financial freedom bisa kemana-mana. Saya bilang pada mereka, saya gagal, bahkan gagal, bahkan banggut untuk memperjuangkan financial freedom. but my mind is free. Anda milik ini sebetulnya. My mind is free. Rezeki ada di mana-mana. Saya sudah membuktikannya. Apa yang saya kajarkan, apa yang saya bagikan, saya buktikan. Dari nol abis, kami berangkat. Belum mikirin Bali. Dananya abis. Teman yang ditolong, yang menggunakan NFC, ya ternyata satu juta. Saya bilang, anak-anak, kita bisa ke Surabaya nih. Jalan kami ke Surabaya. Karena saya hitung-hitung untuk tol, makan kami bawa, makan kami bawa, telur kami bawa, di mobil itu ada makanan. Tidur kami di mobil. Wah, bisa bayar tol, bisa bensin nih. Sampai di Surabaya, teman saya bilang, kita bantu kami di Bali. Oke. Kita buat vlog. Waduh, duit abis. Mepet lah. mesti tes anti-gang. Dengan sebebagaimana cara. Trip pertama, yang kedua enggak ya. Yang kedua, yang kedua, yang keempat enggak ya. Yang pertama aja. Saya mohon, mohon, mohon untuk di-tes Jiden Pasar, karena saya enggak punya dana lagi. Kebatas dana. Polisinya mengizinkan. Kasian. Saya bilang, anak-anak kita masuk kembali. Oke. 1.000 atau 1.000. Apakah ada persoalan? Ada. Menyikapinnya aja. Saya tahu, rezekil di mana-mana. Ada orang baru kenal kasih makan. Udah. Hal yang sama saya ke Portugal, bawa 1.000 euro pulang, masih 800, dan sebagainya. Artinya beliefnya dulu. Dia pun bisa melakukannya, siapapun. Ingat, ilmunya ada di gelombang teta. Flora. Tenang. Lihat kiri, lihat kanan, ada aja. Iya, Flora. Ada aja. Dari mana? Kena ada intensi. Saya ingin ngajarin anak-anak saya, bagaimana mengembangkan dan menang. Mengembangkan dan menang. Bukan hanya mengembangkan. Kalau ada John Wynn, ingat baik-baik John Wynn, kata-kata ini. Ya. Oke, keren tuh, Arief Surya. Ada intensi, ada niatnya. Saya hapus nih. Ini ada di foto ya. Tadi ya. Oh, ini nih. Yee. Ini lucu-lucu gini kali ya. Eh, mundurin dulu. Ada ke, oke. Aduh, kita di mana-mana lu. Aduh. Eh, eh, eh. Nih, nih. Takut. Itu musah takut. Nih, nih, nih. Di foto nih. Ngintip-ngintip. Jangan ingat nih gambarnya nih ya. Eh, eh. Ngekir di mana-mana tau. Oke. Saya ngajar di Zoom, lu paling bahagia. Semau saya. Iya. push. Kamu jangan ngakak. Saya malahan. Dipotong, dipotong. Ini kasih saya. Saya pengen nih ya. Jangan yang slide yang tadi. Kita sedang pandemi. Pada saat aset saya habis, saya bukan berjuang mempertahankan aset, karena nggak ada asetnya. Jadi saya kreatif untuk create aset baru. Aset resource di sini, otak. Teman-teman saya yang kaya stres. Kenapa? Mempertahankan asetnya. Kamu punya aset stres. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak stres. Karena saya sedang punya kreasi baru untuk create new aset. Resource di sini. Di otak. Dia punya aset, dia punya property. Stres saya minta ampun. Saya ajak ke Bali takut lah. Takut kena virus corona lah. Takut apa-apa. Banyak banget takut. Ada yang sampai bawa selimut sendiri. Mas Tawong bantel sendiri takut. Aduh, antara takut dan bodoh jadi satu saya bilang. Kamu ini confirm sebetulnya. Kamu punya pengetahuan, tapi kamu hidup dalam ketakutan, sehingga pengetahuanmu tidak berkerja. Emotional up, logical down. Banyak sekali orang ketakutan mati. Karena tidak punya pengetahuan. Yang benar. Oke. Nah. Kalau kamu saat ini sedang survive, sedang berjuang, semakin tinggi, semakin butuh kesederhananmu. Iya, kukuh. Makasih. Lihat, beli dia tadi bilang apa. Lihat, kenyataan. Takut dan bodoh jadi satu ya. Pengetahuan mesti mengalahkan rasa takut. Pengetahuan. Kalau sudah survive, tadi rezekinya di mana-mana. Oke, saya kembali ke rezekinya. Saya enggak mau bahas nulis tentang. Untuk itu, perlu, kalau saya saya ketik kata kuncinya aja ya. untuk mampu, ada orang punya kemampuan jeli dia. Jeli itu bisa dimodel. Jeli. Jadi, perlu punya skill. Kalau orang nanya saya, jeli bisa enggak, Pak? Dijelaskan cara NLP. Bisa. Ada prosesnya? Ada. Saya diharap ke jeli melihat peluang. gitu. Geli. Lihat peluang. Di lag. Bentar, saya atus dulu. Seatus. Ini fotonya bagus. Oke. jeli melihat peluang. Ini penghapusnya kanebo. Bahasa dia. Jadi, kalau enggak kanebo, bisa bersin-bersin. Apul. jeli melihat peluang. Ini basahnya. Jeli melihat peluang. Nah, ini skill yang bisa dilatih. Jeli melihat peluang. Jeli. Karena saya melatih diri dan terlatih, enggak ada rasa takut sama sekali. kalau lihat-lihat ada aja peluang. Entah minta diskaun lah. Entah ada aja. Benar-benar ada aja. Tidak ada rasa takut, karena ada pengetahuannya. Pengetahuan yang penting. Pengetahuan yang penting. Pengetahuan yang penting. Bukan hanya pengetahuan. Pengetahuan berlimpah di YouTube saat ini. YouTube, di Google berlimpah. Tapi pengetahuan yang benar, yang memberdayakan, belum tentu. Belum tentu banyak. Pengetahuan yang benar. Renaldo, kita pernah diskusi itu. Pengetahuan yang penting. Jadi, bukan pengetahuan yang penting. Jeli melihat peluang. Jeli. Jeli itu ada yang bisa dilatih. Bisa dilatih. Bisa dilatih kejelian. Bukan milik pengusaha. Bisa share nomor WA Quartz. Ada, teman-teman tahu hadiahwan. 0877-6324-797. Teman-teman tahu, ditanya teman-teman aja. Tolong dibantu. Nah, ide melihat masa depan, saya memutuskan untuk membagian ilmu itu, diskusi sama guru saya, ini berbahaya apa tidak? Tidak. Apalagi kondisi saat ini. Mampu melihat itu. Oke, confirm. Tsunami kedua. Tsunami pandemi. Tsunami pandemi tahun kedua, tahap kedua, lebih gelap. Itu yang saya lihat. Nah, karena tidak mudah, yaudahlah, jadi, kalau gitu, kita perlu bisa melihat peluang. Waktu yang pertama, lebih gelap-gelap. Kalau sekarang, menurut saya, lebih tough, lebih kuat, lebih tangguh, lebih menantang, lebih challenging. Untuk itu, perlu skill baru. Muncul, saya ingat skill ini, orang saya memilikinya. Oh, ini yang dibagi. Ini yang dibagi. Ini yang dibagikan. Ini yang dibagikan. Nah, jadi teman-teman yang sudah punya e-booknya, makasih. Saya sangat terima kasih. Ada donasi untuk kegiatan kami di Ubud. Makasih ya. Makasih saya tidak menyebut angkanya. Bebas aja. Terserah. E-booknya mau dinilai berapa? 10 ribu boleh. Ada yang bilang, oh, sehari nggak punya duit. Nggak usah. Nggak masalah. Doain aja. Boleh. Ada yang nyumbang sejuta. Ada yang nyumbang 500. Terserah. Boleh. Saya nggak lihat jumlahnya. Makasih aja. Ada yang 10 ribu. Boleh. Ada yang nutupin dininya. Angkanya. Nggak masalah. Ada yang ngasih tanda bukti. Ada yang nggak penting. Saat ini bukan saatnya nyari duit. Kita sama-sama. Oke. Saya senang. Kemarin saya dapat kiriman uang dari Filipina. Ikut menyumbang nasi jinggu yang kami beli setiap pagi. Terima kasih. Terima kasih. Jangan pernah berhenti membuka rezeki orang lain. Ini mindset lagi. Kalau itu jeli bisa dikopi nggak? Bisa. Orang yang jeli bisa dilatih. Sebuah skill orang yang hebat bisa dilatih. Anda bisa miliki dan melatihnya. Itu kunci DNLP. Ada genius. Kompetensinya bisa dimodel. Saya lagi berlatih yoga. Yoganya paket itu terasana. Bukan yoga sembarang yoga. Saya memodelnya. Modeling. Model skill-nya. Kompetensinya. Termasuk nilai-nilainya. Jeli. Ada orang memang jeli melihat duang. Kalau dia bilang, oh ini kemampuan saya dari lahir. Bisa dimodel. Bisa dikopi. Bisa diajarkan. Dikopi dan diajarkan. Ada di mana? Ada di itu yang di e-book tadi. Walk to the Future. Jalan ke masa depan. Memang latihannya itu. Dan sejak kecil hatinya. Sejak kecil saya latihan. Mana saya nyangka. Karena ada pandemi. Saya juga nggak tahu. Sekian 10 tahun kemudian. Jadi sejalan. Saya ajakan ke John Wins malam di Bali. Kami ngobrol. Sejalan. Yang menarik itu. Lombang otaknya tetap dihafah. Bila unconscious Anda nyuruh stop-stop. Bila unconscious Anda bilang nengok kiri, nengok kiri. Kanannya kanan. Nggak usah tanya kenapa. Nanti akan ikuti aja. Ikuti saja. Latihan signal hoki. Signal hoki. Ini udah nih ya. Ini jeli. Bisa dipelajari. Jeli. Jeli adalah sebuah skill. Nggak usah takut. Oh dia jeli? Gue enggak. Enggak. Kamu hanya punya belief yang clear. Jeli bisa dipelajari. Bisa dilatih. Dipelajari dan dilatih. Slide yang ketiga. Bisa dilatih? Ada ilmunya yang kamu yang ngendak kopi. Teman-teman yang coaching kopi materi work to the future ada di situ. Ada. Signal hoki. Saya ini gambar aja nih. Luang ada di mana-mana. Hoki ada di mana-mana. Rezeki ada di mana-mana. Misalnya. Misalnya. Di sebuah tempat. Ada hoki. Hoki atau rezeki sama aja. Cuma saya nyelis hoki supaya lebih pendek. Lebih pendek aja. Itu ilmunya. Semuanya adalah energi. Semuanya vibrate. Segala sesuatu itu memberikan vibrate. Hoki akan memvibrate. Saya eksempel gini deh ya. Ada vibrasinya. Ada kentarannya. Kayaknya putar lagi. Ada gelombangnya. Halo. Anda bisa nangkep gak gelombang ini? Gak bisa. Lagi stres? Gak bisa. Gak bisa. Tapi ada sedang di teta state. Bukan lagi alpha nih. Teta. Kalau zaman sekarang Anda hadapin keadaan ini dengan teta. Oke. Anda kasih signal. Siapa yang bisa menangkapnya? Orang yang jeli. Siapa yang bisa menangkapnya? Orang yang tenang. Tapi yang bisa menangkapnya adalah yang gelombang otaknya? Alpha atau teta? Oke. Betul. Vibrasi gelombang teta sangat indah. Relax dan nyaman. Yes. Unconscious mind Anda bekerja di sana. Ada di Jogja kemarin. Ada di Jogja kemarin. Betul. Saya dikeluin kereta. Tapi kena lagi asik yang mesti saya selesaikan. Kalau mungkin saya cepat-cepat masuk ke kereta. Ide tadi tidak selesai. Karena saya tahu. Kalau di kereta saya senang tidur. Di pesawat saya senang tidur. Tering. 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 Balad 이게. Tering. Tambira. Senang. enggak kelihatan senangnya ya si B temenmu kelihatan ya A dan B si A ini merah merah muda si B kuning stres B yang utang enggak bayar apa-apa utang sekarang ekonomi signalnya low signalnya high apa yang terjadi ada hoki enggak lah jadi sebetulnya menentukan hoki ini jadi hoki apa enggak stick seseorang ada peluang jangan pikir saya tidak punya hutang ada kewajiban yang saya mesti selesaikan apakah saya memikirkan saat ini tidak apakah akan saya selesaikan iya ya sekolah anak saya luar biasa uang sekolahnya saya minta keringanan tidak ringan juga saya minta keringanan tidak ringan juga nampaknya oke saya mesti berhutang saya cicil karena itu kewajiban walaupun astaga online bayaran onlinenya sekolah onlinenya luar biasa ya sudah karena anak ini harus keluar dari sekolah itu karena saya tidak tertarik untuk melanjutkan sekolahan online ini apakah saya di sini tidak saya di sini iya oke hoki kecil beres kan dapat hoki setiap waktu ada hoki karena state saya di sini jadi di buku di e-book itu nanti kita bahas di grup ya di telegram kamu masih latihan di gelombang alfa sorry di gelombang teta kalau bisa ya ada yang memilih mau ambil hoki yang mana kayaknya lagi setiap waktu ini ambil di georgia ada hanya tapi kalau gelombang otaknya lagi di low di apa bukan delta ya delta alpha ya di stress ada hoki nggak kelihatan tidak kelihatan sekali lagi signal hoki yang saya ada di e-book itu pengalaman saya sendiri saya latih sejak kecil sebetulnya tapi saya tidak punya intensi untuk hoki karena hidup saya memang yang hidupnya sederhana ini artinya bila saya bukan mengajar saya nggak akan menemukan ini karena saya bisa hidup sangat sederhana nggak punya apa-apa malah bahagia nah kalau stress hoki rejeki jauh nah saya berlatih dan orang bertanya gimana mengatasi situasi tadi ini sebetulnya sederhana tapi saya pikirkan gimana cara menjelaskannya lebih mudah yes, tiger hunt tetap tenang hoki datang ya bisa menang itu oke saya memikirkannya untuk orang banyak oh ya saya pernah latihan ini ya saya bagikan latihan ini bagikan ini jawabannya negatif state, positif state gelombang otaknya stres gelombang otaknya teta nih nih wali nih wali songo nanti saya cari literaturnya nih gelombang otakmu lagi disini tenang lagi senyum ah ngkong saya bilang kalau lu nggak senyum nggak boleh ke warung senyum signalnya ketangkep ini yang kita minta tolong unconscious mind latihan dari titik 1 ke titik 2 kalau nyampe tolong bunyi signalnya dikasih tau ini yang saya maksud dengan hoki itu loh yang ada di lantai baca baik-baik buku hitbooknya melihat masa depan melihat nih sudah ada di depan nih jalan mobil ke kanan John Wynn belok kiri itu udah kasih tau tuh ada hoki itu disana tuh mbak latih mau coba terus menerut terus menerut tenang relaxin tenang nggak tau dia di alfa atau dia di teta latih ya naik terus sampai terlatih setenang dia mengihat ada hoki setenang ada hoki di mana-mana hoki di lombang teta oke belum terlatih di lombang teta nggak apa-apa apakah ini yes kalau mau tau yes siapa tuh ingin nanya terlahir di galaksi yes jadi saya menemukanlah apa yang saya alami sebelum kamu bisa terlatih tenang ingat buku kelangganan itu tenang tenang dulu sebelum bisa ada di gelombang tenang sebelum ada di gelombang wah gimana nih cari duit nih ada masalah nih gimana cari duit nih hidup anda tidak bedanya sama saya mau nyebut minat tangan jadi sama budak uang lu bayangin visualisasi terus kerbahan geblek tuh kelompok kerbahan enak aja lu lu kerja latihan lu latihan anda yang lakukan latihan ini kan luar biasa saya paling seneng grup besar wadah rejek itu ada yang keluar simple nggak latihan ya orangnya nggak latihan mau diajarin apapun nggak bisa apa-apa manusia lemah nggak ada yang menang sekali lagi manusia lemah tidak ada yang menang tidak punya peluang menang ini hanya mau enak doang yang bikin dengan visualisasi law of attraction bekerja idea banyak yang percaya juga hatinya banyak uang goblok saya berpuluh tahun menemukan gelombang tetai kondisi tidak sesuai berlatih pak berlatih meresponnya betul kok keadaan saat ini memang sedang sulit betul buat orang lain buat saya tidak kondisi yang menantang kondisi yang menarik sangat menarik karena state saya ada disini manusia yang lemah tidak punya peluang untuk menang itu Ambrusius Bata ngetik ulang ingat baik-baik doa banyak sekali orang doa diminta dipermudahkan semoga raja kini menjadi mudah dipermudahkan bagaimana mudah kalau Anda nggak mau latihan bagaimana Tuhan bisa mengubah manusia kalau manusia tidak mau berubah tuh ada akses oke ya 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 jadi perlu latihan perlu ada effort untuk gelombang tetan Anda pikir dengan mudah tidak ada yang nanya tadi bangun tiga kali pak tiga kali saya latihan senyum mudah enggak juga tetapi pada saat gelombang tetan ini aktif Anda atrak bahkan Anda apapun yang Anda pegang bisa jadi hoki tahap selanjutnya latihan tuh ada di ebook ada di ebook apa apa namanya work to the future ada signal hoki latihan latihan ya oke ini gambar terakhir jadi jangan jadi manusia lemah yuk manusia lemah tidak punya peluang untuk menang mana gimana bisa menang gitu manusia lemah bahan enak aja oke ya 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 itu ada bukunya sebetulnya saya baca 20-30 tahun yang lalu di mana-mana ada rezeki gitu ya jangan diingat baik-baik malam ini state Anda ada di sini state-nya ya hoki akan Anda atrak ini boleh disebarkan ajarin ke orang lain state low state high low sama high oke kita lanjutkan lagi sesi kedua nanti yang udah panas sebagainya kita bahas hal-hal prinsip dulu yang teman-teman self coaching mereka sudah punya ebook apa namanya ebook work to the future yang saya signal hoki ini teman-teman yang belum punya baca dulu Anda nggak usah transfer dulu baca dulu kalau berguna silahkan aja saya membebaskan jumlah donasi yang mau dibagikan Anda belajar tetapi Anda juga punya punya kesempatan untuk ikut serta berbagi ya membuat kebaikan di masa pandemi ini jadi sekali lagi jaga state Anda di gelombang tetap gelombang tetap ya mungkin nggak jadi wali songo mendekati wali menjadi orang sakti thank you Rudy sama-sama thank you Tony ya maintain state Anda di gelombang tetap oke Yuki David gitu ya oke terima kasih Tony Tony silahkan Tony Suti oke terima kasih ya sampai selesai kelas malam ini kita sampai disini ya ketemu lagi minggu depan oke terima kasih terima kasih pas terima kasih kak 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 terima kasih kak 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 Terima kasih.